Bu, adanya video viral itu memang betul siswa di sini atau seperti apa, Bu? Iya, itu di video memang siswa kami. Bu, kejadiannya apa? Kejadiannya hari Senin, sepulang sekolah. Jadi mereka itu pulang biasa bareng, katanya berangkat ke sekolah juga suka bareng. Jadi kemarin itu sepontan, sambil ngabri, ngobrol, lalu ya ke situ, ke bangunan itu. Lalu dari situ kumpul-kumpul orang gegelutan. Jadi bahasanya itu gegelutan, bahasa anak tadi. Itu main-main ya, cuman memang main-main yang kurang bagus. Jadi artinya maksudnya ada isu di luar tentang apa masuk komunitas dan lainnya itu tidak benar, Pak? Itu tidak benar, karena kebetulan tadi malam kami langsung bertemu langsung dengan Pak Kanit ya. Saya juga berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan Pak Kades, Pak RW, Pak Calmat, dari jinas pendidikan juga. Karena untuk konfirmasi betul atau tidak, ternyata tadi pagi, Alhamdulillah, orang tua datang. Dari Bapak Kepala Desa juga datang, tokoh masyarakat ada. Kemudian semua siswa yang ada di video itu semua datang. Jadi setelah konfirmasi dengan mereka, saya tanya kepada siswa tidak ada. Tidak ada perpeloncoan untuk masuk satu geng. Juga tidak ada niat untuk berantem, apalagi tawuran, tidak ada. Jadi mereka itu hanya sepontan saja. Makanya kalau kita perhatikan di video, ada satu siswa yang jatuh, tidak mereka pukulin terus. Tapi mereka biarkan bangun. Itu bukti kalau mereka itu hanya main-main. Ini main-mainnya tidak bagus. Berapa orang yang ini nyibuk? Gak baik sekolah. Jadi yang sudah terdata tadi 23 siswa. Dan ini memang ada yang melakukan, ada yang hanya nonton, ada yang video. Jadi tidak semua ikut pukul-pukulan.